Assalamualaikum umah dan teman-teman semua Terima kasih sudah mampir di video umah Daripada bahannya dibuang, lebih baik kita manfaatkan untuk ide jualan Langsung aja disini kita bikin bareng-bareng Untuk bahan utama yang harus kita siapkan adalah Pinggiran dari kulit kebab ya teman-teman Pasti teman-teman tahu kulit kebab itu bentuknya seperti apa Nah disini kita pakai dari pinggirannya Sambil memanfaatkan bahan yang ada Untuk 1 kg kulit kebab ini umah beli dengan harga Rp10.000 Tapi kalau teman-teman ada di ibu kota atau di tempat-tempat besar Pastinya lebih murah harganya bisa Rp4.000-Rp5.000 aja Dan teman-teman gak usah kaget karena untuk pinggiran dari kulit kebab ini Ada yang ukurannya besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis Namanya juga kita pakai dari pinggiran kulit kebabnya ya Kemudian kulit kebabnya ini langsung aja kita potong-potong sesuai selera Tapi saran dari umah kita potongnya agak besar atau bisa disesuaikan aja Dan teman-teman juga harus benar-benar teliti Bisa jadi untuk satu potong ini ada dua karena dia itu saling menempel satu sama lain Jadi teman-teman harus benar-benar teliti ya teman-teman Dan ini potongannya umah sudah mulai banyak Dan yang belum dipotong tinggal sedikit Mau umah sambi aja sambil menggoreng Supaya tidak memakan waktu ya teman-teman Langsung aja siapkan wajan Kemudian isi dengan minyak 1 liter ya teman-teman Kenapa kita menggunakan minyak yang lumayan banyak Supaya memudahkan kita untuk nanti menggoreng Dan nanti keringnya juga merata Kalau minyaknya sudah panas Langsung aja masukkan dari potongan kulit kebabnya sekitar 1 per 4 kilo ya teman-teman Setelah itu kita aduk sebentar Tapi untuk ngaduknya perlahan aja ya teman-teman Jangan kenceng-kenceng Kemudian untuk api kompornya kita menggunakan api kompor yang kecil Jangan yang besar karena nanti akan mudah untuk gosong Setelah pinggiran kulit kebabnya ini tenggelam Langsung aja kita aduk Jadi untuk ngaduknya itu jangan sering-sering Tapi jangan sering juga untuk ditinggal atau lama untuk ditinggalnya ya Kita harus sensitif aja ketika menggoreng keripik seperti ini Kalau sudah mulai kecoklatan seperti ini Langsung aja kita aduk-aduk sebentar sekitar 1 menit Memastikan semuanya benar-benar mateng dan warnanya merata Setelah itu langsung aja kita angkat Dan jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu dari endapan tepung-tepungnya ya Kemudian tinggal kita goreng kembali Sampai semua dari potongan pinggiran kulit kebabnya habis ya Dan untuk cara menggorengnya sama seperti sebelumnya Jangan sering untuk diaduk Tapi jangan lama untuk ditinggalnya ya teman-teman Setelah kulit kebabnya mateng dan diangkat Langsung aja kita tiriskan di atas kertas minyak dan tisu makan seperti ini Supaya minyaknya benar-benar turun dan tiris Dari 1 kg pinggiran kulit kebab ini Kalau sudah mateng jadinya sebanyak ini Kurang lebih 775 gram ya Kalau mau dijual original bisa banget Tinggal dikemas aja Untuk rasanya udah ada ya teman-teman Jadi rasanya tuh enak, gurih dan pastinya juga kerenyes Tapi kalau kita mau jual dengan ada rasa Bumbu-bumbu bubuknya juga bisa Disini Uma bumbui dulu dengan sedikit garam Dan bumbu-bumbuk yang Uma pakai disini Ada jagung manis dan balado Untuk mencampur bubuknya Usahakan pakai saringan seperti ini Atau kalau nggak mau juga bisa Tapi yang penting tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal sama sekali ya teman-teman Kalau sudah selesai di bumbuin semua tinggal kita kemas aja Di sini Uma menggunakan plastik vakum Tapi nanti tidak di vakum Melainkan hanya diesel aja ya Dan untuk satu kemasan ini Uma timbang 150 gram Tapi kalau teman-teman mau jualnya nanti yang kecil Bisa ya teman-teman Teman-teman bisa gunakan plastik OPP atau plastik PP Dan kalau teman-teman jualnya yang banyak Atau pakai geraman Bisa pakai tin wall seperti ini Dan pastinya awetnya juga lama Karena Uma juga sudah membuktikannya Bisa juga pakai plastik PP yang ukuran besar Untuk satu bungkusnya ini bisa kita jual 7 atau 8 ribu Sesuai dengan daerahnya masing-masing aja Dan kalau mau dititipkan di warung Juga bisa banget kita jual 1 ribu atau 2 ribu Dengan bungkusan kecil seperti ini Semoga video Uma hari ini bermanfaat Terima kasih Jazakumulah khairan